Satres Krim Polres Ngawi berhasil mengungkap penipuan pembelian cabai keriting secara online dengan nilai kerugian ratusan juta rupiah. Terdapat lima orang tersangka dalam kasus tersebut dan para tersangka merupakan napi lapas kelas 1 Madiun. Satres Krim Polres Ngawi berhasil mengungkap kasus pembaikan truk dengan modus penipuan online pembelian cabai kering sebanyak 345 sak atau karung dengan kerugian korban mencapai 179 juta rupiah lebih. Dalam menjalankan aksinya, para tersangka menawarkan memiliki jasa ekspedisi. Kapres Ngawi AKBP Dwi Sumrahadi Ruhmanto menjelaskan, kasus tersebut terungkap saat korban melaporkan pada pihak kepolisian terkait dengan pembajakan truk secara online. Setelah dilakukan pelacakan, akhirnya di SPBU Wilayah Kelitik Kecamatan Genengawi didapati pembongkaran barang muatan sesuai dengan yang dilaporkan. Muatan cabai sebanyak 345 sak yang seharusnya dari Surabaya dikirim ke Cirebon, namun dipindahkan pada kendaraan lain dan dibawa ke wilayah Madiun. Menurutnya, setelah dilakukan penyelidikan dengan sejumlah bukti, diketahui terdapat 5 orang tersangka yang menjalankan pembajakan truk tersebut. Mereka merupakan residivis dari kasus narkoba dan saat ini menjalani tahanan di lapas Madiun. Kasus narkoba, jadi mereka ini semuanya adalah residivis. Kasus narkoba yang saat ini masih berstatus sebagai warga pindahan di dalam lapas. Satu Madiun, modusnya tipu online oleh sindikat yang berada di dalam lapas. Ini waktu kejadian yaitu pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, kemudian diketahui sekira pukul 21.37 waktu Indonesia Barat. Tempat kejadian bertekara yaitu di parkiran SBBU Jalan Insinyur Soekarno, masuk desa Kletik, kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi. Sementara itu, Kepala KP LP Lapas Kelas 1 Madiun Aris Soekaryadi membenarkan jika kelima tersangka merupakan napi di lapas Madiun. Diduga mereka menjalankan aksinya dari balik jeruji besi dengan menggunakan HP dari napi lain yang sudah bebas. Ia mengakui jika kecolongan dengan masih adanya barang terlarang seperti HP tersebut. Ini kami sampaikan bahwa memang HP adalah ataupun alat komunikasi yang lain merupakan barang larangan. Tapi kami juga di situ ada semacam wakil, wakil umum yang digunakan untuk alat komunikasi yang memang sudah diatur dalam undang-undang di tempat kami. Kemudian alasan tidak dihadirkan karena memang yang bersangkutan sampai dengan suasana proses penyedikan, yang bersangkutan kita tempatkan di sel khusus, di sel atau di dalam maximum security. Dalam kasus ini, para tersangka yang merupakan napi juga telah ditempatkan di ruang tahanan khusus. Mereka dijerat dengan pasal 378 KUHP atau 372 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun.